Intro Palembang disematkan sebagai kota tertuo Bahkan Imperium Braksasa yaitu Kedatuan Sriwijaya Sudah menguasai Nusantara ini dari masa ribuan tahun lalu Sebelum besaknya namo-namo kerajaan di Nusantara Pecah Mataram ataupun Majapahit Negeri Palembang atau yang sekarang kita kenal dengan Sumateraswatan Sangat berlimpah nian kekayaan di bidang sejarah ataupun legenda Wajar baik kalau Palembang punya semboyan Palembang zaman bari Tapi sedihnya Palembang kota yang miskin dengan dokumentasi Ataupun inventaris mengenai masa lalunya Yang akhirnya banyak kontroversi sejarah yang berkembang di negeri Palembang ini Cak Manonian sebenarnya cerita Palembang bari ini Jangan lupa Mangcebice tolong like dan subscribe dulu Yang like dan subscribe Mangdaya doa ke rezekinya berlimpah ya Dan lanjut tonton video Mangdaya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdaya di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdaya untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedolor dari Mangdaya Video kali ini kita akan mengulas kontroversi sejarah mengenai Palembang zaman bari Inspirasi ini mengenai kutip dari buku Palembang zaman bari Yang disusun oleh Johan Hanafia Disebutkan bahwa dakatek di Indonesia ini Bahkan di kawasan regional yang punya kekayaan melimpa ruah di bidang sejarah dan juga legenda Jadi sudah selayaknya Palembang ini punya inventaris ataupun dokumen tentang masa lalu negeri Palembang Tapi sangat disayangkan Palembang malahan miskin tentang dokumen dan inventaris tentang masa lalu negeri Palembang ini Yang akhirnya banyak nian kontroversi di kalangan sejarawan dan juga budayawan Dalam usaha mereka untuk memotret kembali Masa lalu negeri Palembang ini Kalau dulu nama Palembang bari ini melekat nian dengan uang Palembang Jadi buah beber dan juga tertanam di dalam hati Uang-uang lama mungkin paham apa itu bari Tapi anak muda sekarang sudah tidak begitu akrab dengan kato ini Bari berasal dari kato bahari Perubahan kato bahari ini jadi bari adalah saat proses pengucapan bahasa Indonesia atau Melayu Yang terbiasa dibuat sederhana Pecah kato saya Nah itu sebenarnya dari kato sahaya Begitu juga dengan kato saja Nah itu sebenarnya dari sahaja Kato bahari dalam kamus bahasa Indonesia berarti tua sekali Dahulu kala ataupun kuno Biso juga diartikan indah ataupun elok Arti lainnya ialah yang berarti laut Namun secara arti di dialek Malayu Palembang Bari ini diarti ke suatu gambaran dahulu kala Yang ngenjok kenangan indah Dari kehidupan Palembang yang tidak terlepas dari laut Laut dalam dialek bahasa Palembang ialah sungi Kato bahari ini semakin melekat di Wong Palembang di Karno Kedijadi Kemuto Dan tema program pemerintah daerah tingkat 2 Kota Madiap Lembang Untuk mencapai pembangunan di kala itu Bari diarti ke bersih, aman, rapi dan indah Dan dulu Baleho dan Bilbo tentang Pembang Bari ini ada di mana-mana Bari sebenarnya ialah sistem kerja yang dijalankan pemerintah tingkat 2 Kota Pembang pada masa itu Untuk mencapai Palembang indah Baik secara kualitas ataupun kuantitas Jadi programnya yaitu B Yaitu dari bersih Ialah operasi kerja dengan cara yang bersih Baik fisik, mental dan juga spiritual Dengan lingkungan yang bersih Paca ngenjuk pikiran yang bersih Dan juga sebaliknya Kalau pikirannya bersih Paca juga ngenjuk lingkungan yang bersih juga A dan R yaitu aman dan rapi Maksudnya ialah dasar kerja program pembangunan Rapi di sini ialah rapi dihukum atau tertib hukum Teradministrasi yang jelas dan paca dipertanggungjawab ke Sehingga membawa dampak yang aman Yang harapannya dengan pemikiran yang bersih Dan pola kerja rapi dan aman Paca mencapai tujuan pembangunan Kota Palembang yang indah Indah dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif Serta indah dalam bentuk ataupun nilai Jadi mang cek bicek luasnya kan makna bari ini Balik lagi ke cerita bari Dulunya Palembang sudah punya peradaban yang tinggi Mulai dari dikenalnya Bumi Sriwijaya Yang mungkin sudah mengalirkan jutaan kubik cinta Dipucuk ratusan ribu hektare kertas oleh para ahli Untuk memotret kembali Kota Palembang bari ini Dan balik lagi Selalu ada kontroversi di Karanoke Miskinnya dokumentasi dan inventaris masa lalu Selain itu Palembang juga sebagai Bumi Melayu Perpusat di Bukit Siguntang mengalir melalui Sungai Melayu Dengan membawa ke Muara Tatang Dan melepas ke Malaka Tersebutlah juga Sang Nila Utama Yang bergelar Tribuana atau Pangeran Parameswara Yang merupakan Puyang yang turun dari Bukit Siguntang Mendirikan Melayu Malaka Yang kemudian beliau disebut sebagai Sultan Iskandarsah saat memeluk Islam Artinya sulit untuk ditepik Kalau Palembang ini merupakan kawasan penting Terutama di sisi sejarah Perlu disyukuri juga Perkembangnya kebudayaan Melayu ini Tidak terlepas dari syiar agama Islam Budaya Melayu ini Menjadi perkat yang kita sebut Dengan bangsa Indonesia Yaitu asal-muasal dari lahirnya Bahasa Indonesia Artinya pengaruh Melayu lebih berpengaruh di Nusantara ini Sehingga bahasa Melayu lah Yang menjadi bahasa dasar bahasa Indonesia Jadi wajar baik Kalau wong Malaysia, Brunei, atau wong di luar Palembang lah Yang mengerti bahasa Indonesia Tidak terlalu kesulitan untuk memahami bahasa Pelembang Cuman A diganti O baik Kata mereka Tapi cubo menumpah Palembang ke Jawa, ke Sundo, ataupun ke daerah lain Mentah pasti ngerti kenyo Ngomong apa wong itu Karena memang bedanian dengan bahasa Indonesia Hal ini juga tidak terlepas dari melegendanya Sastra-sastra Melayu termasuk yang banyak terkait dengan Palembang Bersiaman rapingan indah Maliku anggomnya Katah turis manco negoro MPA steduanya Tendun songpet kerajinannya Lalu rau ke Pelembang Lombaslah buat oleh-olehnya Kalau kita lanjut ke lagi Peran Palembang Bari ini ialah sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19 Di masa ini kawasan Nusantara terpengaruhnian dengan berkembangnya agama Islam Dan di masa ini pun Palembang menjadi pusat syiar agama Islam Dan juga pusat sastra agama Hal ini pun bertahan sampai datangnya imperialisme dan juga kapitalisme internasional Dan sekali lagi Palembang sebagai penghadang dari kapitalisme dan imperialisme internasional Dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Palembang Walaupun dengan kekuatan yang tidak berimbang Dengan kekuatan armada terbesar sepanjang sejarah Belando menyerang Kesultanan Palembang berkali-kali Namun Kesultanan Palembang memang sulit untuk ditaklukkan Sampai akhirnya dengan cara licik Belando berhasil menggulingkan pemerintahan Kesultanan Palembang Pada tahun 1821 Dari cerita singkat Palembang-Bari ini yang tentunya Masih banyak kontroversi dan juga polemik Setidaknya perlu kita sadari Sebagai generasi penerus dari negeri Palembang Sebenarnya barulah pada masa kolonial Belando Mulai merendupnya pengaruh dari negeri Palembang ini Di tanah Nusantara Mungkin sampai hari ini Harapannya dengan kita mengetahui Suatu kata kecil yaitu bari Kita pacar menyadari bahwa nenek moyang kita Wong yang besar Dan wajib hukumnya untuk kita berprestasi Pecak mereka juga Kita sesuaikan dengan kondisi Dan juga dengan profesional kita di bidang apa Apapun bidangnya Jadi kita tuh nak lihai tuh jangan nanggung-nanggung Di bidang apa lihai kelah Kita buat besar bangsa Indonesia ini Dimulai dari negeri Palembang Darussalam Karena semua ini ado Karena sebelumnya kita pernah ado Dan juga pernah besar Jangan nanggung-nanggung Jangan nanggung-nanggung Jangan nanggung-nanggung Maniku pulau Sungimu sinyong Anggung-nanggung Oikotanya Kota Pelembang Darussalam Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce Bicek seneng dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Support channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat Siko-sikonya channel Baso Palembang Yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata Dan fenomena kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton